Intro Setelah kemarin Dijelaskan tentang Bahayanya sombong Maka Kita harus mengetahui Apa saja Yang dapat Memunculkan dalam diri kita Sifat sombong Karena Tidaklah seseorang sombong Kecuali Ia menganggap dirinya hebat Dan dia tidak akan menganggap dirinya hebat Kecuali dia meyakini Memiliki salah satu Daripada sifat-sifat sempurna Secara global Sifat-sifat sempurna itu Kembali kepada Kesempurnaan dalam segi agama Dan kesempurnaan dalam segi Dunia Jadi ada duniawi Ada Ukrawi Agama Jadi kesempurnaan itu segi agama Ada kesempurnaan segi dunia Maka Kesempurnaan segi agama itu Yaitu ilmu dan amal Ilmu dan amal Itu secara agama Ada secara duniawi Yaitu Nasab Garis keturunan Wal jama'at Ketampanan Atau kecantikan Wal guwah Kekuatan Walmal Harta Wakas Ratul Ansor Banyak yang menolong atau membantu Banyak pengikut Jadi kesempurnaan itu ada Yang sifatnya Agama Seperti ilmu dan amal Ada yang sifatnya dunia Yaitu Garis keturunan Keindahan Kekuatan Harta Dan banyaknya pengikut Ini Dihitung secara global Karena di dalamnya Banyak perincian Yang harus Difahami Dimengerti Agar kita bisa terhindar Daripada sifat sombong Di antaranya Yaitu Yang pertama Adalah Al-ilmu Jadi totalnya Tujuh Ilmu Amal Garis keturunan Keindahan Kekuatan Harta Dan banyaknya pengikut Yang pertama Adalah ilmu Ilmu ini Paling cepatnya Sesuatu Yang dapat Membuat sombong Karena itu Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Afatul ilmi Al-khuyala Bahayanya Ilmu Adalah sombong Baik ilmu Yang Berhubungan Dengan agama Ataupun ilmu Secara umum Secara umum Orang yang berilmu Itu Otomatis Gerak Dalam dirinya Sifat Meremehkan Orang yang ada Di bawahnya Apalagi Kalau sampai Diumumkan Peringkat Satu Fulan Peringkat Dua Fulan Itu akan Memiliki Desas Desus Dalam hatinya Yang mendorong Dirinya Untuk Sombong Dan itu Memang Sudah dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Maka Orang yang Alim Tidak semestinya Ia merasa Mulia Dengan Kemuliaan Ilmu Dan Merasa Di dalam dirinya Keindahan Ilmu Dan Kesempurnaan Ilmu Sehingga Membuat Dirinya Merasa Hebat Dan Merendahkan Orang lain Melihat Kepada Mereka Seperti Melihat Kepada Binatang Kepada Hewan-hewan Orang yang Berilmu Tidak semestinya Merasa Dirinya Hebat Dan Meremahkan Orang lain Sehingga Melihat Mereka Seperti Merehat Binatang Menganggap Mereka Bodoh Dan Selalu Ingin Mereka Memulai Dengan Salam Tidak Tidak Mendahului Ini Sifatnya Orang yang Punya Ilmu Apalagi Masih Masih Awal Awal Belum Mendidik Dirinya Sehingga Kalau ada Dia memulai Salam Kepada Orang lain Atau Menjawab Salamnya Orang lain Dengan Senyuman Atau Menghormatinya Atau Juga Menerima Undangan Dari mereka Itu Ia Merasa Bahwa Dia punya Andil Atau Punya Jasa Yang Harus Bagi Yang Diberikan Jasa Tersebut Untuk Berterima Kasih Jadi Kalau Diundang Itu Orangnya Harus Berterima Kasih Dia Merasa Dia harus Berterima Kasih Kenapa Saya Memberikan Dia Jasa Dan Ia Meyakini Bahwa Hal Tersebut Yang Ia Lakukan Menunjukkan Bahwa Ia Memuliakan Mereka Melakukan Kepada Mereka Yang Tidak Pantas Sebetulnya Mereka Dapatkan Dan Dia Merasa Semestinya Mereka Itu Melayani Aku Jadi Seperti Ini Orang Yang Berilmu Ketika Dia Memulai Salam Dia Merasanya Sepantasnya Orang Yang Memulai Salam Kepadaku Padahal Yang Diajalkan Rasul Bagaimana Rasulullah Itu Tidak Pernah Didahului Salam Selalu Rasulullah Yang Memulai Salam Ini Merasa Bahwa Semestinya Aku Tidak Memulai Dia Mulai Duluan Atau Kalau Orang Lain Yang Memulai Salam Dia Menjawabnya Dengan Senyuman Atau Dia Menghormatinya Atau Kalau Diundang Dia Mendatangi Undangan Tersebut Itu Si Alim Tersebut Merasa Bahwa Itu Adalah Jasa Darinya Yang Harus Bagi Orang Yang Mendapatkan Jasa Tadi Bersyukur Jadi Seakan Akan Apa Ya Dari Perbuatannya Orang Alim Tersebut Dia Merasa Ada Nilainya Disitu Ada Nilainya Ibarat Kalau Zaman Sekarang Itu Ya Piro Amplope Seakan Akan Harus Ada Bayaran Yang Ia Terima Lah Apa Yang Telah Dia Lakukan Tadi Memulai Salam Atau Menjawab Dengan Senyuman Atau Menerima Undangan Itu Adalah Perbuatan Yang Ia Lakukan Terlalu Memuliakan Orang Lain Menurut Alim Tersebut Dan Ia Telah Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Pantas Itu Diberikan Kepada Mereka Yang Pantas Itu Mereka Melayaniku Mereka Menghargaiku Mereka Menghormatiku Itu Yang Dirasakan Oleh Orang Alim Tersebut Lah Itulah Penyakit Yang Ada Di Dalam Hati Bahkan Kebanyakan Kebanyakan Mereka Itu Mengira Bahwa Semestinya Mereka Berbuat Mereka Ini Orang Orang Awam Orang Orang Yang Bodoh Manusia Pada Umumnya Semestinya Mereka Harus Berbuat Baik Kepada Aku Aku Tidak Perlu Berbuat Baik Kepada Mereka Mereka Harusnya Soan Kepada Aku Aku Tidak Perlu Datang Ke Rumahnya Mereka Hendaknya Menjenguk Aku Aku Tidak Perlu Menjenguk Mereka Dan Menganggap Orang Yang Bergaul Denganya Atau Orang Yang Dekat Denganya Itu Seperti Pelayannya Disuruh Atas Apa Yang Ia Mau Bukan Minta Tolong Kalau Minta Tolong Itu Benar Tolong Belikan Tolong Titip Bukan Nyuruh Toko Nogi Ambilkan Ini 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 Nah itu Yang menjadi Afad Apa Bahaya Yang dimiliki Orang Alim Sehingga Kalau Misalkan Orang-orang Itu Yang melayani Dia Atau Yang Disuruh Olehnya Diatur Olehnya Tadi Kalau Teledor Ada Kesalahan Dia Marahi Seakan-akan Orang Itu Orang-orang Itu Yang ada Di sisinya Budaknya Dia Yang Bisa Perjual Belikan Dan Dia Mengira Apa Yang Ia Ajarkan Kepada Murid-murid Itu Jasa Termasuk Kebaikan Padahal Semestinya Ketika Orang Alim Mengajarkan Ilmu Itu Ia Merasa Apa Yang Ia Ajarkan Itu Memang Kewajiban Yang Harus Ia Keluarkan Dan Merasa Bahwa Kalau Tidak Ada Murid Dia Tidak Bisa Menyampaikan Ilmu Sehingga Yang Butuh Bukan Orang Alimnya Bukan Orang Awamnya Tapi Orang Alimnya Bagi Si Alim Andaknya Ia Merasa Demikian Bukan Berarti Ustaz Aku Ustaz Aku Botoh Aku Tidak Boto Ustaz Tidak 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 Orang Awam Juga Botoh Sama Ulama Itu Botoh Yang Bukan Hanya Diakini Secara Hati Tapi Secara Praktik Memang Kita Botoh Dengan Ulama Botoh Dengan Guru Tapi Si Guru Harus Menetapkan Bada Hadirinya Dia Juga Butoh Kepada Muridnya Karena Dia Tidak Bisa Menyampaikan Ilmu Kecuali Dengan Adanya Murid Nah Itu Sombong Yang Ada Seperti Ini Itu Secara Duniawi Apa Walaupun Dilihat Dari Segi Agama Tapi Itu Hubungannya Dengan Dunia Hubungannya Dengan Pelayanan Itu Dunia Ada Pun Di Dalam Urusan Akhirat Ia Sombong Karena Ia Merasa Dirinya Lebih Mulia Di Sisi Allah Lebih Afdal Di Sisi Allah Dari Mereka Apa Si Wong Wong Ini Cek Cek Dia Merasa Anak Indah Ini Afdal Minhum Aku Ini Lebih Mulia Dari Mereka Aku Berilmu Mereka Tidak Punya Ilmu Ibadahnya Mereka Mungkin Tidak Sah Saya Ini Sah Ibadahnya Sehingga Ia Merasa Kasian Orang Orang Itu Saya Khawatir Mereka Ini Masuk Neraka Lali Lupa Dirinya Juga Bisa Jadi Calon Penghuni Neraka Dia Mikir Orang Lain Takut Dia Masuk Neraka Tapi Dia Lupa Bahwa Dirinya Juga Bisa Masuk Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Dia Menyangka Dirinya Calon Penghuni Surga Sehingga Menganggap Yang Lainnya Bukan Calon Penghuni Surga Padahal Kita Semuanya Bisa Jadi Calon Penghuni Surga Juga Bisa Jadi Calon Penghuni Neraka Lah Orang Yang Alim Merasa Dirinya Aman Orang Lain Bahaya Sehingga Dia Nyantai Dia Meremehkan Yang Lah Katanya Imam Ghazali Orang Yang Demikian Yang Secara Urusan Dunia Hubungan Dengan Dunia Merasa Orang Itu Hendaknya Melayani Dia Menghormati Dia Menghargai Dia Dan Dia Nggak Perlu Melakukan Itu Kepada Orang Lain Dan Dalam Segi Akhirat Dia Merasa Lebih Aman Dari Neraka Dan Lebih Mudah Untuk Masuk Surga Sedangkan Orang Lain Itu Lebih Bahaya Dari Neraka Dan Lebih Sulit Untuk Masuk Surga Katanya Menguzali Orang Demikian Ini Lebih Pantes Dipanggil Jahil Buduh Daripada Dipanggil Alim Mengapa Karena Ilmu Pada Hakikatnya Yang Membuat Seseorang Itu Mengenal Dirinya Dan Mengenal Tuhannya Serta Membuat Dia Tahu Bahayanya Penutup Akhir Umurnya Ditutup Dengan Apa Dia Dan Saksi Atau Bukti Yang Dimiliki Oleh Allah Akan Kesalahannya Dia Akan Mengetahui Bahwa Dia Akan Mendapatkan Hujjah Alek Hujjah Alek Bukti Yang Menyudutkan Dia Yang Membuat Dia Masuk Nerak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ia Akan Mengetahui Dengan Ilmu Yang Hakikat Ilmu Bahayanya Ilmu Jadi Orang Yang Mendapatkan Ilmu Yang Sebenarnya Itu Dia Akan Mengenal Dirinya Ternyata Dia Ini Adalah Orang Yang Paling Bodoh Orang Yang Paling Rendah Orang Yang Paling Hina Itu Ilmu Yang Sebenarnya Dan Dia Akan Mengenal Allah Dengan Kemampuannya Dengan Apa Kekuatannya Sehingga Dirinya Selalu Merasa Khawatir Akan Ditutup Usianya Dalam Keadaan Su Orang Yang Berilmu Gak Mungkin Dia Nyantai Oh Aman Enggak Selalu Dia Khawatir Dia Mati Dalam Keadaan Su Khotimah Kenapa Dia Mengenal Dirinya Sendiri Dan Mengenal Tuhannya Dia Lemah Tuhannya Kuat Mungkin Dia Punya Ilmu Dia Mengetahui Saya Punya Ilmu Iya Benar Tapi Apakah Ilmu Ini Bisa Membuat Aku Masuk Surganya Allah Dia Takut Iya Kalau Enggak Saya Dijadikan Oleh Allah Penghujung Usiaku Jadi Orang Orang Yang Melawan Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menerjang Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Aku Mati Dalam Dalam Keadaan Su'ul Khatima Itu yang Mereka Dapatkan Dan Itu yang Dikatakan Ilmu Bermanfaat Karena Itu Ilmu Yang Sebenarnya Akan Menambahkan Kepada Hamba Rasa Takut Rasa Rendah Hati Rasa Khusyuk Yang Menyebabkan Dia Melihat Semua Orang Lebih Baik Daripada Dirinya Ilmu Yang Sebenarnya Akan Menambahkan Rasa Takut Kepada Allah Menambahkan Tawa Rendah Hatinya Dan Merasa Khusyuk Yang Menyebabkan Itu Semuanya Melihat Orang Lebih Baik Daripada Dirinya Semuanya Sering Disampaikan Cerita Tentang Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Bin Abdullah Al-Idrus Ketika Diperintahkan Oleh Ayahnya Keluar Melihat Siapa Yang Lebih Buruk Darinya Dia Enggak Mendapatkan Pulang Dengan Tangan Kosong Sehingga Ketika Ditanya Oleh Ayahnya Kamu Tidak Mendapatkan Orang Lebih Buruk Dari Kamu Enggak Wahai Ayah Aku Tidak Mendapatkan Seseorang Siapapun Yang Lebih Buruk Daripadaku Bahkan Anjing Yang Dia Najis Mughaladoh Kalaupun Dia Mati Dia Akan Menjadi Turob Tanah Tapi Aku Kalau Aku Mati Dalam Gadaan Suluh Khotimah Tempat Seperti Juga Cerita Tentang Wais Al-Garni Ketika Makan Di Sampah Di Dijenggongi Apa Jenggongi Bahasa Indonesia Apa Yus Dijenggongi Sama Anjing Katanya Wais Al-Garni Ya Saya Makan Di Tempatku Kamu Makan Di Tempatmu Kita Bagian Masing-masing Ya Kalau Aku Bisa Melewati Sirot Masuk Surga Aku Lebih After Dari Kamu Tapi Kalau Aku Tidak Bisa Melewati Sirot Sehingga Aku Masuk Neraka Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Kamu Lebih Afdol Daripada Aku Lihat Tawaduknya Wais Al-Garni Begitulah Ilmu yang Dia Dapatkan Adalah Ilmu yang Hakikatnya Sehingga Dia Merasa Kurang Sempurna Di dalam Bersyukur Atas Kenikmatan Ilmu Yang Ia Dapatkan Selalu Merasa Mugasir Selalu Merasa Dirinya Masih Sembrono Di dalam Ilmu Yang Dia Dapatkan Karena Itu Imam Abu Derda Mengatakan Orang Yang Bertambah Ilmu Ia Akan Bertambah Apa Sakit Bertambah Sakit Sakit Bukan Sakit Jasadnya Dia Merasa Hina Merasa Sulit Merasa Beban Dan yang lain Sebagainya Itu Orang Yang Bertambah Ilmu Jadi Tidak Tambah Ilmu Tambah Enak Secara Kehidupan Secara Kehidupan Tidak Ada Yang Tambah Enak Tambah Tambah Susah Kalau Kita Akan Timbul Pertanyaan Loh Sebagian Orang Tambah Ilmu Kok Tambah Sombong Dia Merasa Aman Dari Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Imam Ghazali Menjawab Sebabnya Ada Dua Yang Pertama Dia Sibuk Dengan Ilmu Bukan Hakikatnya Ilmu Dia Hanya Sibuk Dengan Zohirnya Ilmu Karena Tadi Sudah Disebutkan Hakikatnya Ilmu Itu Ia Mengenal Dirinya Sendiri Rendahnya Hinanya Dirinya Sendiri Dan Mengenal Kemuliaan Kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ia Mengetahui Bahaya Urusannya Ketika Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ia Dihijab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Ilmu Tersebut Menyebabkan Ia Takut Menyebabkan Dia Tawadu Bukan Sombong Dan Merasa Aman Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Orang-Orang yang Berilmu Itu Mereka Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Hambah Hambahnya Jadi Yang Takut Itulah Yang Apa Namanya Yang Dikatakan Ulama Karena Itu Di Dalam Syair Hadiah Tussidik Dikatakan Al-ilmu Khashyah Kullu Ya'raf Bidhaka Ahlu Ilmu Itu Sepenuhnya Rasa Takut Dengan Ketakutan Itulah Orang yang Berilmu Diketahui Itu Yang Pertama Yang Kedua Jadi Yang Pertama Orang yang Alim kok Sombong Berarti Dia Hanya Sibuk Dengan Bukan Hakikatnya Ilmu Hanya Zohirnya Ilmu Sehingga Dia Merasa Anak Alim Anak Orang Yang Berilmu Anak Mengerti Orang Lain Buduh Dia Tidak Sibuk Dengan Hakikatnya Ilmu Yang Kedua Dia Mendalami Di Dalam Ilmu Tapi Masuknya Buruk Niatnya Tidak Baik Akhlaknya Salah Karena Dia Sebelum Masuk Tidak Menyibukkan Dirinya Untuk Mendidik Diri Membersihkan Hati Karena Itu Dengan Macem-macemnya Mujahada Karena Itu Ulama Terdahulu Ulama Ulama Terdahulu Ketika Mau Mengajarkan Anaknya Mau Membelajari Anaknya Diajari Hina Terlebih Dahulu Ada yang Mereka Anaknya Disuruh Beli Ikan Gak Disuruh Bawa Keresek Bawa Bawa Suruh Ngesak Agar Agar Dia Merasa Hina Dihadapan Orang Lain Jadi Dididik Dulu Dirinya Nafsunya Hatinya Tidak Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Sehingga Dia Pulang Merasa Paling Bodohnya Orang Diantaranya Seperti Yang Diceritakan Dididik Oleh Ayahnya Untuk Menganggap Dirinya Yang Paling Hina Dari Yang Lain Dulu Setelah Itu Baru Diajarkan Ilmu Ketika Diajarkan Ilmu Dia Merasa Tetap Yang Paling Hina Daripada Yang Lain Karena Ilmu Yang Diajarkan Hakikatnya Ilmu Masuk Pada Dirinya Bukan Zahirnya Ilmu Sehingga Dengan Itu Dia Selamat Daripada Bahayanya Ilmu Yang Menyebabkan Sombong Karena Itu Allah Mengatakan Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Ketahui Bahwa Paling Fahamnya Ilmu Adalah Nabi Muhammad Dikatakan Wahfit Jana Hakka Limanit Taba'aka Minan Muminin Eh Muhammad Rendahkan Sayapmu Ini Kinaya Majas Yang Menunjukkan Arti Jangan Merasa Lebih Hebat Kepada Siapa Allah Mengatakan Hal tersebut Nabi Muhammad Siapa Yang dimaksud Oleh Allah Untuk Tidak Boleh Nabi Muhammad Merasa Hebat Hendaknya Nabi Muhammad Merasa Rendah Limanit Taba'aka Minal Muminin Kepada Orang-orang Yang Mengikutimu Yang Belajar Kepadamu Para Sahabatmu Dari Orang-orang Yang Beriman Nabi Tidak Boleh Merasa Mulia Daripada Muridnya Padahal Secara Mutlak Bahwa Makhluk Allah Termulia Adalah Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Sombong Kepada Sahabatnya Padahal Kalau Secara Zohir Misalnya Sombong Itu Bantes Dari Kecil Tidak Ada Kesalahannya Tapi Nabi Muhammad Tidak Sombong Kepada Murid-murid Anak Didiknya Yang Mengikutinya Luku Ada Orang Alim Merasa Lebih Hebat Dari Muridnya Ini Termasuk Dia mendapatkan Afatul Ilmi Yaitu Sombong Itu yang Pertama Daripada Bahayanya Ilmu Banyak Sebetulnya Tentang Apa Namanya Orang-orang Yang Tertipu Dengan Ilmu Sehingga Katanya Imam Ghazali Kalau Ada Kalau Ada Didapatkan Di Akhir Zaman Orang Yang Alim Tapi Tidak Tergerak Dengan Kemuliaan Ilmu Sehingga Ia menjadi Sombong Tawaduk Alim Tapi Tawaduk Maka Ketahuilah Bahwa Ia adalah Siddiq Guzamani Siddiq Itu adalah Satu Kedudukan Wali Yang Sangat Tinggi Puncaknya Mereka Puncaknya Siddiq Itu adalah Siddiq Nubakar Pemimpin Siddiq Adalah Siddiq Nubakar Orang Yang Menduduki Kedudukan Siddiq Wali Apalagi Kalau Sudah Siddiqiyahnya Sudah Tingkatannya Al-Gubroh Yang Tertinggi Seperti Kalau kita Hadir Khaulnya Al-Yahubakar Bin Muhammad Sgaf Gersi Kita akan Mendengarkan Sudah Sampai Kemakom Siddiq Giyatul Gubroh Itu Dia menjadi Wali Kutub Jadi Kalau ada Orang Alim Dia Tawaduk Merasa Dirinya Paling Rendah Dia Adalah Siddiq Guzamani Maka Ketika Kita Mendapatkan Orang Seperti Itu Jangan Ditinggalkan Jangan Sampai Tidak Semestinya Orang Tersebut Ditinggalkan Bahkan Melihat Kepada Mereka Itu Ibadah Seperti yang Dikatakan Oleh Para Ulama Di Zamannya Hewabakar Gersi Kalau Yang Melihat Kepada Hewabakar Adalah Ibadah Apalagi Sampai Bisa Mengambil Faedah Dari Ilmunya Dari Ahwalnya Dari Akhlaknya Kata Beliau Kata Imam Wazali Kalau Aku Tahu Ada Orang Seperti Itu Walaupun Di Ujung Cina Kata Beliau Fi Aksosin Itu Maksudnya Saking Jauhnya Ya Kalau Misalkan Kita Itu Di Pocok Amerika Misalkan Ada Orang Seperti Itu Dia Alim Tawaduk Tentunya Beriman Ya Beriman Tawaduk Aku Akan Pergi Kesana Apa Yang Diharapkan Ya Aku Berharap Berkahnya Dapat Kepadaku Mengalir Perjalanan Hidupnya Kepadaku Sehingga Aku Bisa Berjalan Di Jalannya Akhlaknya Bisa Tertular Kepadaku Sehingga Aku Berakhlak Dengan Akhlaknya Jadi Kalau Kita Mendapatkan Orang Alim Tawaduk Orang Alim Tawaduk Maka Dekati Jangan Pernah Ia Tinggalkan Jangan Pernah Ditinggalkan Karena Itu Orang Orang Yang Mulia Yang Sampai Dibanggil Dengan Siddiq Zamani Orang Yang Menuduki Kedudukan Yang Tertinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ada Di Zamannya Allah Allah Ta'ala A'lam Amin 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 غاركا في لوجة الأمل لست تدري بالممات ولا بالذي يفجأ من الأجل والذي بعد الممات من الهول والأفزاء والوجل ضمة القبر وفتنته ذول من تغشاك كالذللي ونكير الكابر منكره به مازغ لذي دخلي وإذا ما المارء يسأل عن علمه والقول والعمل يوم بعث الخلق محشرهم للإله الحاك خير ولي فيجازهم بما عملوا من خفي باتن وجلي فاجزاء الظالم الختلي الغوي الماغرور بالهملي ليس إلا النار يسكنها في عذاب غير منتكلي واجزاء الموحسن الوجلي أتكي صالح العملي جنة الفردوس ينزلها في نعيم دائم خذلي ينظر الرحمن يشهده ويجاور خاتم الرسل أحمد المختار شافعنا وأمير المؤمنين علي والحمد لله رب العالمين على أسد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى ألو وصحبه وسلم أداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على أسد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى ألو وصحبه وسلم أداد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره الذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على أسد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى ألو وصحبه وسلم أداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك selamat menikmati 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 selamat menikmati